Ya, sekembali lagi di Entertainment News. Mendapat kepercayaan dari sang suami untuk terus berkarir, Firni Ismail mengaku tidak lupa tugasnya sebagai seorang ibu dan istri. Nah, memahami tugas utamanya dalam keluarga, Firni juga memperoleh keharmonisan keluarga di tengah kesibukannya saat ini. Batra rumah tangga Firni Ismail dan Ferry Indrayuda terlihat selalu harmonis. Rupanya ibu dua anak ini mempunyai resep khusus untuk menjaga hubungan tersebut agar tetap sejalan serta selalu terjaga keharmonisannya. Penasaran, seperti apa resep tersebut? Semua yang mengalami berbagai macam, ada konflik, ada penyimpangan gender, macam-macam lah gitu, semua itu ada sebab. Jadi kadang-kadang semua nggak bisa kita lihat dari akibat dan menyalahkan setihak, tapi dua arah semua, begitu pun dengan rumah tangga. Kadang-kadang perempuan bisa berkarir. Udah jadi wanita karir, mandiri, berpikir bahwa dia udah bisa survive, terus lupa kontrak. Begitu pulang ke rumah, saya bukan Firni yang di lokasi syuting ABCD misalnya, tapi saya di rumah adalah istri dan ibu dari anak dan suami saya. Jadi ibu ada waktu untuk mengurus anak, mengurus suami, waktu untuk syuting boleh, tapi mungkin bermain sama teman-teman jadinya terbatas, berkurang, itu proses. Nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Itu yang saya jalanin untuk menjaga keharmonisan. Meskipun diberikan kepercayaan oleh suami untuk bekerja, namun Firni tidak pernah lupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Bahkan terkadang, sang suami justru kasihan melihat tanggung jawab besar dari wanita berusia 35 tahun tersebut, baik dalam pekerjaan maupun mengurus rumah tangga. Kasih kepercayaan, boleh syuting, mawas diri, ngambil jobnya, tetap bisa bagi waktu, sama waktu buat anak, tetap mandiin, nganterin ke sekolah. Di depan suami muka tetap sumringah. Kadang-kadang weekend masak, nyobain ikut cooking class, bikin atau browsing internet, masak makanan sukanya suami yang manis, bikin apa rendang tapi manis, pakai gulam. Ini makan gini-gini, suamiku senang cobain deh. Kayak gitu-gitu, mungkin bukan cuma rasanya, mungkin buat suami bisa lebih delivery makanan lebih enak. Tapi melihat ada kemauan saya belanja, terus ke dapur, masak, itu udah appreciate. Dan akhirnya itu yang menjadi, mungkin itu ya bumbu-bumbu buat rumah tangga. Sampai dia pun ngomong sendiri, udah kamu jangan lakukan semua sendiri, kamu capek, nanti kasihan, kamu pergigis sama temen-temen. Terus aku bilang, gak kok aku enjoy di rumah karena waktu aku tuh udah banyak di lokasi sampai malam, lokasi syuting. Jadi kalau libur, aku mending di rumah sama suami yang mana. Cara yang ditempu Firni ini sendiri, merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Firni terhadap rumah tangga orang lain yang pernah gagal. Hal-hal kayak gitu, ternyata saya pelajari dari yang udah belasan atau puluhan tahun berumah tangga, dan saya pelajari juga dari mereka yang gagal berumah tangga, banyak yang tidak melakukan hal itu. Nah, kalau tadi rahasia keharmonisan rumah tangga Firni, apa yang menjadi rahasia keharmonisan rumah tangga Anda, good people?